Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Bahas panggintan sekedik Alakadarna wae Assalamualaikum 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 kita berkati-kati, karena kita butuh karena kita butuh kita lihat si hayawan karena halab habna hayawan orang menang tayamum soksana jangan ayah cahit soksana jangan hentik gering tapi cahit dengan saat jantan kalau kita butuh kita butuh halab habna tapi ya syarat jadi cahit ayah kurang gering tapi kita tidak menggunakan maka kita tidak menggunakan pasti dipakai yang hayawan anu dimuliakan kusara tapi ayah cahit dengan hayawan dimuliakan kusara disebabkan ayah nahan wajah cahit dengan hayawan anu dimuliakan kusara teh kadeh hati-hati bisa hiji tariku sholati jalma anu tinggal karena sholat jalma anu tara sholat eta asub karena hayawan anu terdimuliakan kusara jadi saku maha ayah cahit tak kudu dibere enu kitumah cennanaha sabab hayawan kita tidak menggunakan hayawan karena hayawan anu terdimuliakan kusara wajanil muson jengari anu kesalahan jengna eta jinnah muson hari jinnah muson teh munbahasa ayu nama disebut inces ata napi hubungan sadara wal murtadu jengari anu bersalahan kusabab murtad hayawan anu terdimuliakan kusara teh kusabab murtad wal kawfirul harabiyu hari nombor anu salah jengna nyayetak kapir anu bangsa musuh nyayetak kapir anu bangsa musuh teh kalebat karena hayawan anu terdimuliakan kusara anu salah jengna naon deicenah wal kalbul akuru anu salah jengna nyayetak anjing anu galak hayawan anu terdimuliakan kusara teh kalebat anjing anu galak berarti anjing anu bagerma masih keneh lebet karena hayawan anu dimuliakan kusara walhin jiru jengare anu berkasalan jengna anu terakhir nyayetak bagong dina tayamum ayak sarat sarat ngelakukan tayamum diantaran ayak ayak 10 hiji kudu ayak tanuh na kadua tanuh na kudu anu suci anu katilu na ulah ayak tanuh ayak dipake tayamum anu urut make jeng ulah kacampuran etat tanuh teh kutipung atan apiku salian titipung kudu neja etas sijal makana tayamum teras nomor salah jengna kudu ngusap kana wajah na etas sijal ma jeng kana dua tangan na etas sijal ma bidor bat tayani kalawan dua usapan jeng anu salah jeng na cena didewa ayah jilak kudung ngalengit ken lah pirang pirang naj jasad awalan sameme tayamum way jitah jeng kudu nyih harap kaki blad cena dimamana urang tayamum teh sameme na sameme tayamum murah kudu nyih harap kaki blad way kuna jeng kudu ayah cena etat tayamum sejal maten na kudu nges asup kana waktu na sholat anu nomor terakhir kudu tayamum metas sejal mak lik li pardin tiap tiap sholat pardu berarti hijit kali tayamum yang hijit sholat pardu pamin sholat sunat maka misalkan orang tayamum nangan sekali sholat pardu sholat pardu maghrib misalnya teras salat jeng sholat sunat pada maghrib metak kengeng tapi lamun orang badai netepan dina sholat isana wayana orang kedah tayamum jenten intina hiji kali tayamum kanglo hiji netepan sholat pardu itu panginten mudahan we ngawas kitab sapi bahasa sunda bahasa sunda mudahan ayah manfaat pilih ayah lepat maka koreksi way supada jenten ilmu khusus pisan abdi itu penginten kanglo hancan wayana wassalamualaikum warahmatullahi t'ala wabarakatuh